Intro Pengendara mobil tewas usai terkena peluru nyasar milik anggota satuan lalu lintas Polresta Pontianakota, Kalimantan Barat Tertembaknya pengendara tersebut ketika seorang anggota lantas berinisial F membersihkan senjata api di pos lantas Namun saat membersihkan senjata api tersebut meledak hingga mengenai salah satu mobil yang dikendarai korban Peluru tersebut menembus kaca depan dan mengenai kepala korban yang menyebabkan pendaraan hebat Sayangnya nyawa korban tak dapat tertolong usai dibawa ke rumah sakit terdekat Selanjutnya Selanjutnya Kapalda menambahkan akan melakukan proses hukum terhadap anggota yang lalai ketika membersihkan senjata api Kapalda menambahkan akan melakukan proses hukum terhadap anggota yang lalai ketika membersihkan senjata api Pemirsa Ayah dan Ibu Yosua Huta Barat Emosi saat bersaksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf Mereka mempertanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati Sehingga tega menutupi kejahatan Sambo dan Putri Jangan hanya dibipir seperti perpisambu dan Putri Hanya dibipir kata Ma'aknya Berikan itu dari hati nurani yang sangat dalam Berikan itu di depan Tuhan Tuhan maha mengetahui Tuhan maha melihat Dan Tuhan maha mendengar setiap cerita nangis anakku Anakku satu-satunya Tuhan maha hidup di rumah itu Aduh luar biasa dimana dia Kuat tolong melihat kesini Biar saya lihat dulu bola matahari Tolong melihat kesini Saya singkat aja Tadilah saya persiapkan Saya berharap Buat kalian berdua Tadi sudah minta maaf Tapi saya berharap Dan keluarga besar berharap Janganlah kalian berdua itu Terbawa arus Paham itu Kalian sudah dicoba ketulis Jangan terbawa arus Kalau anda berdua terbawa arus Anda dimakan arus Paham? Terdakwa Kuat Ma'ruf membantah terlibat pembunuhan Brigadir Yosua Ia mengaku tak berniat mengancam Yosua Seperti yang didakwakan kepadanya Dengan suara bergetar Kuat Ma'ruf menyampaikan duka cita Atas meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat Kepada kedua orang tuanya yang hadir di sidang hari ini Kuat juga berdoa agar Yosua diterima di sisi Tuhan Serta keluarga diberi ketabahan dan kesabaran Kuat membantah terlibat pembunuhan Brigadir Yosua Ia menyerahkan kasus ini ke pengadilan Kuat yakin pengadilan akan membuat keputusan yang adil Kuat Ma'ruf membantah terlibat pembunuhan Brigadir Yosua Dan semoga Terima kasih kepada saya Terima kasih Yang Mulia Kuat Ma'ruf didakwa bersama Ferdisambo dan Putri Candrawati Melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat Kuat disebut jaksa Turut terlibat dalam pembunuhan berencana kepada Yosua Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 388 KUHP Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup Tim Liputan AINews melaporkan Pemirsa sebagai partai yang berkomitmen Mendukung penegakan hukum berkeadilan Partai Perido menggelar webinar dengan tema Bersih-bersih tubuh Polri Upaya membangun Polri berwibawa dan dicintai rakyat Hal itu berkaitan dengan kasus-kasus besar Yang akhir-akhir ini menyeret tubuh Polri Penanganan dan penjagaan kekerasan seksual Di Satuan Pendidikan Kementerian Agama Resmi dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas Kementerian Agama menetapkan 16 jenis kekerasan seksual Yang tercantum dalam bab 2 bentuk kekerasan seksual Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 Definisi bentuk kekerasan seksual juga dinilai sebagai bentuk semangat Dari peraturan tersebut yakni bukan hanya menindak namun juga untuk pencegahan Di dalam piramida budaya perposaan, rape culture pyramid Yang namanya pelecehan itu adalah bentuk suatu bentuk kekerasan seksual Yang paling bawah Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, dan fisik Namun kekerasan seksual juga terjadi melalui teknologi informasi dan komunikasi Apa yang sudah diikhtiarkan oleh Kementerian Agama melalui peraturan Menteri Agama Tentang pencegahan atau penanganan dan pencegahan kekerasan seksual Saya kira ini sudah sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak Kampus itu yang memiliki turunan dari aturan-aturan ini harus berbangga diri Jadi tidak merasa malu justru kita harus malu kalau tidak punya SOP tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Dan ini justru harus menjadi kriteria misalnya akreditasi gitu ya Dan kampus yang punya peraturan ini harus berbangga bahwa mereka itu memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang aman dari kekerasan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 juga mengatur pedoman pelaporan kekerasan seksual, penanganan korban, dan sanksi terhadap pelaku Dari Jakarta Muhammad Zulhilmi, INews melaporkan Seorang perempuan mengamuk saat akan diamankan petugas di Taman Diponegoro, Jakarta Informasinya di INews malam sesaat lagi